Sampai jumpa di video selanjutnya Banyak banget keseruan kita Dan ini ada salah satu cerita menarik Kalau menurut aku pengalaman Sebelum ini Sejauh ini ya Sejauh ini pengalaman Penelusuran atau eksplor yang paling Sedih juga ya Menarik? Sedih banget Terus kayak Oh ternyata cerita-cerita Mereka yang Mungkin banyak orang yang bisa Terlihat itu kayak Ceritanya itu tentang Berani-berani Aku sampai ada Bisa interaksi Ini benar-benar Baru masuk itu Serem banget Gak kuat ya Karena Melihat Yang tadi diseritain tadi Posisinya itu kayak Hancur Dibunuh Kayak dimutilasi gitu Kan Dibakat Astagfirullah Gak mau dipegang Gak mau dipegang Oke oke Kenapa Ini dengan siapa Eh jangan jauh-jauh Ini Miss Kayak yang Gentil tadi Bentar-bentar Dengan siapa ini Halo Halo Iya Dengan siapa Nah ini bisa jajak ngomong Ini Dengan siapa Halo Hai Iya Dengan siapa ini Gak tau Kok gak tau Ini kan Gak masuk Ke tubuh Teman saya nih Kenalan Siapa namanya Siapa Siapa Mitna Eh ngomongin masalah Jam Yang benar Bedanya itu Hanya 10 menit Bohong Nih jadi siapa jam sekarang Gak pake Sekarang tuh jam 2 3 Jam 4 7 7 Sudol Kamerah di Sudol Gak ada Mange Mati kak Udah tanya Gimana Gak bohong Oke 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 Kita start di jam 23 Kita jangan kerja Kerja Soalnya Jam 11 Sampai jam 12 Oke Dan mungkin Tidak berlama Tidak berlama-lama Tidak berlama-lama Kita berusaha di dalam Itu untuk ketemuin Tidak lama-lama Kita untuk ketemuin Itu namanya Pengurus Pengurus Makam Pamugi Kalau gak salah ya Kalau gak salah Nanti kita kenalan lagi Di dalam ya Oke Tanpa Ayo kita Tidak Wow Assalamualaikum Ternyata Luar juga Dalamannya Dalam 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 Tapi sebelum kita Explore Lebih jauh Ya bang ya Nah Akan menemui Pengurus Kita Minta izin juga Cerita Histori Betul Betul Kelupangan Filosofinya lah ya Oh Oke Oke Yuk 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 ini kita kenalan lagi biar kita tahu Assalamualaikum Bapak Mogi gimana kabar ya Pak ini kami dari paguyuban waragiriwarat ya tugas kita itu emang buat menusuri entah itu makam entah itu gedung-gedung tua pokoknya yang berbau misis lah juga kita pun juga sama ada namanya itu kita konten buat wisata juga ada gitu karena kali ini kan kita penelusuran di makam keramat gabus betul gitu ya Pak Bapak ini Bapak Mugi ini selaku pengurus makam ini kebetulan sekali kita bisa bertemu dengan ini ya ada yang mau tanyakan Oh iya Bapak Mugi sudah berapa lama orang-orang 5 tahun berarti udah cukup lama ya mengenal seluruh makam ini dan ini ngomong-ngomong kenapa ya ini kode sebut makam teramat itu sebut pernah awalnya dari nenek moyang ini dulunya emang sepatutnya kampung gabus jadi iya kampung gabus nah kebetulan ini ada makan disini nah terus ada keramatnya kurang keramat berarti Bapak Mugi nya dipercaya untuk menjaga dan merawat makam ini waktu itu kali ini ngomong-ngomong di sekitar makam cpu ya juga teman-teman umum juga ya cpu keramat gabus tertata rapi tertata rapi ya kebetulan ya tapi banget dia mau ya kebetulan sekali pengurusnya di sini ada enam orang ada enam orang ada enam orang tiap hari jadi tiap hari dia kerja terus mau ada kamu mau enggak dibersihin makanya kita jadi dia terjaga tuh betul bukan cuma karena nanti kita ada pulsa juga ya Pak emang bersih banget ya dari sana di sekitar makam gini mountain begini mengingatkan kita dengan kematian namanya kita mengingatkan kita bahwa iya iya kalau jaman dulu maka menurut orang jangankan siang adik iseng lewat lewat sini mau waktu belum dirawat sini masih gersang ya ini panah berasal lagu udah pohonnya aja uh tapi emang belum lupa gerang kayak gini kan belum belum sama sekali masih dong nggak ada pangeran malahnya udah uh nggak keliatan kita rumputnya juga ini Pak tujuan kita kemarin kan emang buat penelusuran mau ekspor di makam kramat gabus ini dan info dari warga setempat ya kan itu di sini ada makam yang bener-bener kramat itu yang saya lihat nih di mana di sana ada makam kramatnya kalau makam kramat bagusnya ada sebelah sini saya mau nanya nih di bawah alam ya kan Pak Mugi atau Pak Bayu di sini atau bahkan rumah Mbak Bayu sempat itu kira-kira yang bapak Mugi tahu itu di seputar makam tersebut atau makam CPU ini Pak namanya makam itu jadi kalau pengalaman saya segera melihat yang aneh-aneh itu belum ada ini belum ada cuman kalau mendengar suara tuh hampir setiap hari suara apaan Pak ya suara itu lebih kalau ada anak nangis nangis bahkan juga ada yang ketawa oh di mana di mana di mana di Pak ini Pak pasti waktu yang saya mau nangis oh yang yang oh adik-adik makan juga bukan waktu malam siang juga bisa kalau saya hari sendiri sekarang saya kalau jam 12 tanggal 12 belum pulang nih ah siang iya tak iya nah itu kayak mungkin ini kayak nanya suatu di pohon yang suara itu bukan tak iya bu kan saya tiap hari di situ iya nah jadi kita kan meluncur makam dulu ya kita pakai super makam terlepas dari makam keramat jadi aku mau seperti ini sebenarnya kalau untuk dimakam itu jujur aja ya sahabat kalau aku sendiri dimakam kenapa nggak itu agak agak gimana agak orang negatif atau kalau mau masukkan sosok itu tuh agak gimana tapi sebenarnya tuh kalau mau ada sosok yang mendekat tuh sebenarnya ada sangat banyak mereka tuh ada cuman aku nggak ragu nih mau masukin atau nggak gitunya misalnya enaknya gimana nih maka ya kalau biar kalau saya si biar sahabat sahabat itu nggak penasaran ya kan emang tugas kita tujuannya masukin untuk menguat tapi emang kalau sekiranya ada suatu makhluk yang menurut viola itu kalau dia nggak untuk dimasukin atau nggak untuk ketubah dikomunikasi lah karena begitu kan ya jangan sebenarnya kalau untuk sosok sih ada ya kita bahas dulu sekitar si Budi waktu kita masuk ke makam sebenarnya kalau untuk aura makam sendiri malam hari ini yang aku rasain tuh cukup netral netral saya juga awalnya bang ya pas pembukaan nih ya sahabat kenapa tadi saya grogi gitu ya karena ya mungkin saya sendiri ngalamin gitu baru pertama kali monten di tempat rame kayaknya bang ada rasa bangga gitu bang bangganya gini berpiala bukan maksudnya kita antusias banget warga sini gitu bang untuk menyambut kita gitu nonton bukan menyambut gimana hahaha oke lanjut kita kita bener bang adab lebih utama gimana aku jalan sebenarnya masih oke masih amannya jalan sebenarnya aku udah berdiri di sini nih aku ngerasa kayak aku tuh kayak di medan magnet jadi tau gak sih sahabat ini modelnya itu begini medan magnet di tengah-tengah seperti apa tuh jadi aku nih berdiri di tengah-tengah dan sambil-sambil aku jadi semangat itu kayak gelubang-gelubang yang menarik yang menarik yang menarik energi aku kesana kesini kesana kesini jadi kesannya aku tuh kayak mabok orang mabok kayak kayak gimana ya kak terobang ngambing di lautan gitu loh berarti di kaya pernaut di satu titik ya kak bener jadi gini ini ini tuh kayak medan magnet modelannya tuh kayak medan magnet iya jadi ini aku kayak lagi di tengah-tengah tengah-tengah laut jadi kayak obang ngambing kanan-kiri kanan-kiri gitu bukan pusaran air bukan jadi ini ini aura ini sebenarnya disini itu kayak aura di sekitar sini yang menarik aku kesana terus kesana kesana kesini jadi kesana tuh kayak pusing oh seperti mual gitu kak mual mual banget sekarang itu karena benturan energi apa gimana tuh kak mualnya itu bentar apa tuh aku dari tadi nyubau nyubau bunga mulu enggak tapi kita tapi dia ngomong mual bang mual mual saya beneran mual juga gitu loh terut tapi mending aku kesana gak sih aku keseran sama asas disana ada emang apa yang kakak lihat disitu bisa bisa kita ngomong atau apa tapi energi kakak untuk menarik kesitu magnet yang kakak ceritain tadi kayaknya kita perlu berhijrah dari sini gak apa jangan teket eh jangan teket jauh gula kita sampai gimana berarti ini kakak mau ketahuan pelan-pelan kak pelan-pelan kak pelan-pelan oke udah liat agak kesini boleh bismillah rame-rame ini bener-bener apa ya udah mulai berinteraksi dengan makhluk di sekitar sini ha sebelum kita pede ke video auranya makin sesuanya tuh auranya makin gudet kayak nih kita tuh kayak gue gak tahu terus pusing banget jadi kayak nih ini tuh kayak arah mata angin jadi kita nabrak kayak nabrak berlawanan berlawanan ya kita tuh nabrak tuh kayak nabrak jadi kayak maksain untuk masuk kayak nabrak arah gitu kali kayak wangi kembang sih bang wangi kembang wangi kembang kameramen juga nyium wangi kembang mungkin ini ini ada yang mulai berinteraksi ya ada yang masuk halo ada yang masuk atau hanya segera pusing enggak enggak masih bisa aman kak tenang enggak aku gak pake gitu mau gitu enggak tapi udah masuk enggak bisa berinteraksi ini ini bener-bener baru masuk itu serem banget nih di tematin eh kira-kira sosok apa yang masuk enggak tahu belum yang di doakan cuman baru masuk udah berinteraksi gimana nih udah masuk enggak enggak tahu masa dia enggak mau interaksi enggak tadi sempat apa enggak enggak masuk semua enggak mau gimana wah interaksinya kuat banget halo udah masuk udah masuk udah masuk eh dengan siapa assalamualaikum dengan siapa ini iya halo ah kayak gimana enggak 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 gimana kak oh iya kepala aduh sahabat kita enggak apa bentar dulu ada gangguan kakai Allah sedang positif kita belum tahu oke karena Yola sendiri yang lebih tahu bisa lanjut gimana kak aman itu yang sebenarnya aku mau aku samperin tapi ingat tadi itu dia belum termasuk atau mengganggu doang aku samperin di belakang tapi sebenarnya akan udah bilang dari awal aku kan tidak membuka semuanya ya aku belum ngomong ya jadi aku sempat ngomong sama sama guru sama guru spiritual juga kamera kalau untuk di sini kayaknya juga dimasukin semuanya jadi mungkin setengah bagian dari dia dimasukin ke aku setengah lagi enggak tapi bisa berinteraksi bisa bisa jadi sosoknya kayak apa tuh kak tadi tuh ngerasa bedanku lemus banget kayak pake itu kayak pake sama badanku kayak gak bisa nopang gitu loh kayak diket kayak di kayak nopang tuh kayak kita lagi berdiri mungkin ditiban beban yang berat kayak gitu bang iya ditiban langit ini lagi serem jadi jadi gimana sekarang dienakan jadi cewek yang gue memang aku mau aku samperin tapi iya manjil kak jadi kira-kira sosok itu ada tepat di di sebelah mana sih kak biar kameranya bisa aduh gak mau senter lagi senter dong aku awas aku kenyok aku kenyok aku kenyok aku kenyok aku makam astawwirlah subhanallah nah ini kita sini kak jangan senter jangan senter jangan senter jangan senter Oke sahabat, kakak Fio lagi mencoba untuk berinteraksi ke makhluk yang dilihat Ya, kalau katanya sih, bilangnya tuh sosok perempuan Tapi kalau saya nih yang gak bisa ngapa-ngapain, yang salah saya itu perempuan itu ya kunci lah anak Cuma ya gak tau Nanti kita coba Apa mungkin? Ya kuat Akan kita kuat Kita kuat Eh, ini makam bukan ya? Bukan Bukan ya? Ini tadi sih sosok perempuan yang narik aku Kayak narik aku buat mendeket-deket gitu loh, jadi kayak Energi aku tuh ditarik gitu Energinya itu positif apa negatif? Negatif Negatif Apanya? Apa leher? Baru-baru permulaan ya? Enggak nih kak Emang sih? Eh, bentar Ini celanya tuh nih, disana mungkin di kita semua Di mana? Di mana sih kak? Di sini Oh, ini udah kepala itu, udah hituan Ayo Sahabat Kita ikutin Apanya pertanyaan kita nih, gak tau mau kemana sih Karena kita sama-sama gak liat bang ya Apa yang praktisi kita lihat Nihat bang Nyamuk kerbang-kerbang Sahabat Pasti penasaran kan Apa yang dilihat sama kakak Yola ini Kita akan mencoba kuak Siapa yang menarik kakak Yola ini Ada sosok, mungkin kameranya bisa dilihat Apa yang merasain di tembok? Ini kenapa nih? Sosok ewek Terlihat Terlaku lebih deket Ada Hmm Pakinya gak ada Astagfirullah Itu dia di masa lalu ya, atau gimana? Pakinya gak ada Atau sebelumnya di pernah hidup? Uncur mukanya Dijin atau manusia dulu? Tangan itu kayak aku ikut Kayak aku ya Di tangannya di Ikut Ini Ini Ancur Ancur Apanya yang mukanya ancur Apanya yang mukanya ancur Apanya yang hancur Mukanya ancur Tangannya di ikut Dan kakinya tuh gak ada Gakau nih Ini sejenis apa? Nah itu Luman kak Dia dari terminal Apanya Tidak tahu Dia aja nih Tapi dia pernah hidup kak Bisa mungkin dipanggil Atau dimasukin Duk berinteraksi Ini kuburan ya Ini kuburan ya Bukan Ini bang Ini makan ini Iyak Panjang ini Ini bukan Bukan Eh ya sih bener Sahabat Tentang 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 Coba untuk berinteraksi Betul Itu berinteraksi Nanti mau masuk Nggak tahu ini Ini makan tau Ini di atas makam Ini makam gak? Ini makam gak? Ini makam gak? Panjang ya? mungkin ini mungkin makam-makam keluarga kaya sih keluarga jadi mau coba ya kalau bisa sih tapi bisa di gimana rasain ini bener-bener konten kali ini bener-bener tegangnya enggak kuat ya karena melihat yang tadi diceritain tadi posisinya itu kayak hancur hancur tangannya kayak dimutilasi gitu Kak di bakal Astaghfirullah ya Allah cewek ini tuh di sama kayak sekelompok sekelompok orang ya habis disitu kayak kaki-kaki diikat semua di pasung di pasung di pasung di pasung pohon kayu habis itu meninggal di ratat oh sebab kalian pada mati atau hidup masih belum mati sekarang astuh kagak kuat saya banget berarti dunia itu dia tuh pernah hidup dan ketahangin kenapa kok bisa sampai di kosa atau disiksa secara sadis lah kalau kita bilang gitu kan ini udah pernah sampai ini duduk kayak gitu ya apa juga sih penasaran ya atau ada yang kita tolong tuh selama itu kayak di hatinya tuh iya merasa merasa kayak kok hidup gue tuh kok gini ya gitu kok mereka yang kenapa di dunia kok gue kenapa harus kayak gini gitu loh kayaknya itu dia masih punya dendam punya-punya apa ya kayak energi-energi negatif dia tuh besar banget karena emang dia tuh punya dendam gitu masa lalunya masa lalunya sebenernya aku aku pengen banget ngomongin enggak apa enggak banget menunjukkan sosok ini biar sahabat tuh tau gitu tau visualnya karena karena yang tadi diceritain ngakayolah itu gimana abang ya jangan kan dia yang ngeliat gitu maksudnya emang bener-bener sadis gitu maksudnya meninggal dalam kondisi nih dipasung tangannya di diperkosa dulu udah gitu kakinya itu hilang bang kayak gitu hilangnya dipotong apa gimana laki lah kacar ya nggak tau ya jadi kalau bambaran terkeja keinget dia 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 tapi ini nggak ngasih tau dia lupa sih dia pokoknya terakhir dia terakhir dia terakhir dia terakhir dia terakhir dia youtube jadi kenatan terakhir dia sebelum kuat kak sembuh-sembuh semuanya posisi dia tuh lagi kayak tisuran udah diculik kayak udah diculik kayak udah 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 pos itu udah dilacain gitu pas itu udah dilacain dia udah dilacain dia lagi tiduran gitu semua kayak udah kayak setelah start lah terus tuh dibakar udah kok terakhir kayaknya waktu dibakar tuh mereka dan masih hidup sekarat oke jadi ini sebenarnya ada sosok perempuan nah kira-kira ini dia tuh umurnya tuh berapa lama kurang lebih tahun 60-an berarti udah merdeka sebenarnya Bang ya udah merdeka 60-an berarti kurang lebih lima puluhan ya 50 tahun yang lalu ya ya kalau lebih seperti itulah besoknya sekarang tuh kayak bosong karena ke dibakar Kak mental terikat dia tuh nggak pakai baju telanjang banget dan sebenarnya ini dia datang kemari bukan datang kemari kita datang kemari itu dia ada ucapan enggak sih kayak buat bisa tolong atau pesan sesuatu lah enggak ada enggak cuman karena mungkin anggih ini terlalu besar di aku dan tetap aku melihat dia di awal di awal di pintu masuk dari awal dari awal kita disana kamu udah ngeliat udah ngeliat udah ngeliat dia udah ngasih sosok sosok pembuhannya sekitaran disini Hai iya bener tapi di sini belum belum pergi sama caranya belum belum mau tau apa yang enggak tahu kenapa dia enggak mau bicara gitu boleh kasih oke jadi intinya tuh disini ada sosok wanita mungkin pada zaman itu ya kisaran tahun 60-an yang diceritakan tadi diperkosa diikat bukannya nggak mau bicara enggak mau kasih tahu namanya percobaan jangan mungkin mungkin agak sedikit ditutupin lah ya biar enggak tahu mungkin dari dia itu kalau kita tuh malu lah gitu kan gitu dia dia ada tujuannya karena dia enggak bisa sempurna kalau masa penyedidum apa ya kalau kalau susah untuk dia pulang gitu mungkin karena kan kalau kita meninggal itu kan kayak tadi kan kehilangan kaki ya mungkin karena bagian tubuh ada yang belum ditemukan apa gimana nggak kalau kalau karena mungkin masih ada yang tertinggal ya kalau di dia tuh kayak masih pengen bahas hidang sama si pembunuh di tapi emang di akhir sini asli orangnya tinggal enggak enggak emm mungkin dari sekitaran sini ya mungkin menurutnya mungkin dari sekitar sini menurut nggak tahu kalau untuk pasnya dimana karena parahnya di posisi dia tuh kayak di rumah itu 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 rumah tua gitu terus ada kalau nggak salah itu tiga empat 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 orang tiga empat orang cowok gitu gitu dia sebetulnya Maria itu dia kan pengen di keadaan keadaan betul ya baru pertama kali itu itu dia juga ngomong seperti itu banget ini setujuannya yaitu atau negur negur oh tegur sapa iya tegur sapa iya lain di sini iya baru apa tujuannya apa itu sebetulnya kan tadi kita berarti semua bahkan kita juga sebelum sebelum kita berusaha kan doa terlebih dahulu betul itu betul betul jadi kita nggak barengan main daftong kemahcom tanpaan itu ada itu nggak boleh oh iya di belakang pagar ini kali boleh kita lihat eh kata siapa boong oke bisa di dekat kan itu dia nggak penasaran emang ini kita samperin aja ya boleh boleh ya biar sahabat yang nonton nggak penasaran ya baru jalan aja kayak anginnya kenceng kayak kita lihat kenceng banget kaya masih gini sahabat ya angin itu mulai berasa pas kita jalan ini gitu gimana gede ini ditarik kak maaf ininya ditarik nih bawahnya ditarik uh, ular ular oh iya bener wali wali canada mara p center kamera disot katanya ada ular ini dibentuk kali ini dibentuk gitu oleh untuk ular tangannya bentuk betar katanya tuh dia tuh berliku-liku itu enggak tahu lah pokoknya ya mister nah kita lihat oke sudah cukup kita lanjut lagi yang sampai senter tuh di pun gede itu katanya ada sosok miski miski ini kuburan masih bang ini masih kuburan emang kuburan lagi-lagi penelusuran lebih kuburan eh kesupayaan penelusuran tempat yang utamanya informasi yang warga sekitar kru dari warga setempat itu itu katanya di belakang kan kali-kali bentuknya badan kuliku itu sangat bisa mempengaruhi area sini mungkin yang jahil ya gitu lah jahil ya kan biasanya kalau nggak salah di kalau kalau dari satu pengetahuan aku ya ya kalau salah kalau dibenerin ya tapi kalau menurut pengetahuan aku kalau di belakang apalagi kalau itu misal kebun kali terutama itu sangat bisa mempengaruhi aura di sini pantasan tadi pas yang saya rasain gitu kayak tadi pas berdiri di situ dan jalan itu ini enggak tahu ya pas saya jalan itu anginnya kayak bus penceng abang juga ngerasin enggak ngerasain angin pegel ini saya tuh lagi makam bagi pedis itu iya angin itu kayak berasa banget ya dan lagi ada di sini dah gimana 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 eni dari miski tadi kan belum kelar nih ini smartphone-nya nggak tahu nih pohon apa wih gimana sih kak posisinya enggak udah ngeliat waktu di calon tuh udah kalau gitu-gitu tadi ya di sini Hai resek merah tuh yang ada bukan bukan gimana ini dari ini kade nih majuin Hai ampun lah ini nih 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 benya nih gimana nggak bisa Hai gini nih nih sama obor aja lah di sini ini tuh seperti ini ini masih bingung nih yang mana sih itu di nggak bingung menurut profisi kita viola itu ada yang gerak-gerak tuh miski 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 itu kuntil anak kalau miskoll itu enggak punya pulsa oke miski itu pun anak gimana kamera udah dapet bentar ini sosok miski ini apa bisa di komunikasiin atau bisa interaksi lah bahasanya kita tuh bilang tuh masukin gimana kayaknya dicandu banget ya kalau untuk masuk-masukin gitu kita juga semasa hidupnya juga jahil ini ngikutin cara aku ngomong kayak ngeledek gitu nggak waduh sosok miskinya itu ngikutin kakak Yola cara bicaranya gaya-gayanya udah kenapa sakit kenapa jerawat jerawatan miski masa pakai foundation jadi gimana nih gimana nggak bentar di belakangan ada ada banyak kosok yang itu yang sempurna lagi siaga bukan saya lagi kepo gitu kalau aku buka satu lain-lain masuk begitu apa kita mungkin agak diteketin aja agak diteketin aja kesana ke punggung kondisi masih ada eh ada itunya enggak sih kayak pes pijakan lebih yang lebih rentang kayaknya sih enggak deh padat banget tuh lihat deh padat ya jadi aku bisa nggak mau bisa-bisa oke boleh yuk aku selain soalnya takutnya nanti yang masuk macam-macam-macam jadi terepot makutnya oke kakak Yola sedang berinteraksi dengan sosok miski yang dilihat tadi yuk ikutin gimana nih Rani ada lumayan nih awas di kuburan ya ini oke 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 tuh suara apa nih tuh kata gue udah bentar Yola ada yang dilihat mungkin soksiluman tahu arwah yang penasaran ular ya ular iya ada unggih siluman titisan 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 titis itu saya dengar beses Allah takutnya kalau udah beneran ya kalau ular seluman makita enggak masalah cuman kalau ular seluman nggak masalah Allah Allah kalau ular beneran gimana bang siluman dari dia cuma nggak masalah siluman nggak masalah kalau ada ular beneran netralisir tempat dulu ya beneran enggak itu ulernya ah ngomong-ngomong ya nggak ada produksi masih membahayakan kita juga ya tidak lah insyaallah insyaallah kan ya kita baik tapi ini ular beneran ulernya ular beneran kalau nggak ada suaranya ada yang kita tahu kalau masalah dikati-kati itu banyakkan ular air sambil dinyalain aja kameranya itu apa senternya eh sebentar nah ini dia diem nih nih biasanya kalau diem ini sedang berinteraksi di menipas bahas samping kuburan coba bisa di kedepan kameramen aku disini tuh tinggal ada yang dimasukin atau kakayola sedang berinteraksi dengan sosok yang ada di sini Assalamualaikum belum udah kemeninnya di kumpulan Assalamualaikum oh dia nggak mau dipegang nggak mau dipegang oh nggak mau Oke oke siap kenapa ini dengan siapa eh jangan jauh-jauh ini miski yang cendil tadi benar-benar dengan siapa ini bawah Halo ya dengan siapa nah ini bisa ngomongin kayak ini bener siapa halo Hai ya dengan siapa ini enggak tahu kok nggak tahu ini kan gua masuk ke tubuh teman saya nih siapa namanya Hai siapa siapa Mirna 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 bener Mirna Mirna eh eh ini enggak mau lepas dong nanya boleh enggak mau lepas kamera ini disini tuh ngapain main main Oh banyak teman-teman sini banyak oke ini Insomohnya ya Nah ini kalau kita buat tahu tuh tuh maaf apa ah ah Oh tahu tuh aku Oh Senato memilih ini tuh apa sih arwahkah atau jin eh bener-bener keqwer belum ditanya baru kenalan doang namanya Bang Myrna Myrna masih Myrna Bang kamera ini kita udah berlama-lama lagi juga permintaan sahabat warawiriwara kita mungkin langsung aja dari satu titik utama yaitu makam keramat Kumpi Mpek uh Uyut 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 Mpek Tuh nanti kita kalo mau tau lebih jelas dan lebih lengkapnya lagi Dia yuk Bentar bentar Sebentar kameramen Kameramen boleh muter kameramen Kayaknya Eh ini lagi Ini Mirna ya Kok maser lagi Jadi kenapa Main Iya Tanya dibilang kita mau main Makanya kok bisa masuk kemari gitu Dari mana asalnya Mau main sama siapa Amma Viola Amma Yola Loh kan emang kenapa Yola Dijak main Alasannya apa Kan dipanggil Iya tau dipanggil Ya kan ini asalan dari mana Di pohon bang Nunjuk pohon Oh di atas pohon Boleh kita cerita atau ada mau ceritain Gak ada Sudah berapa lama disini Lama Iya lama Lama yang mana Berapa 100 tahun ada Apaan sih Itu mainan Katanya kamu mau main Mungkin Lampu dia gak suka sama lampu Agak agak mundur Mungkin di jaman Mirna ini Gak ada kali ya Kayak ginian ya Hah Gimana Halo Hai Di jaman Mirna ini ada gak Kira-kira benda kayak gini Gak Gak ada Nah ini kan di jaman kami beda nih Ini namanya benda kameramen Gitu Mirna Gak mau nanya Mirna itu Oh kita kemarin mau explore Mau tau Gitu kan Mirna ini Kenapa sih kok mau gitu-gitu kita Gimana Ngacuan dong Seru 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 ke violanya atau seru ke kami ya Vialanya Emang dia kenapa Rambutnya aku ngolok nih Gak apa-apa Emang dia kenapa Eh muncul Kalau makam ini Ususnya bukan orang Dulu Dulunya Dulu Kalau dulu Orang Orang juara Mana pun Kalau meninggal Dimari Jawa Jawara Jawa 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 Cuma daratan disini Mungkin disana itu disebutnya gabus rawa Ada gabus rawa Ada gabus rawa Dari sana rawa semua Cepat di Nusola aja itu tentu enggak lho Bahkan disitu sampai ada orang dibunuh Sebentar ya kameramen Keber banget Keber Kayak apa Kayak enggak jelas gitu Oh matanya dengang Nanti dengang Ada ganggu lagi Udah Enggak kan ngeblur gitu Bisa lanjut gak Ngeblur aja gak Matanya gitu Ngeblur banget Dibrik dulu apa gimana Gimana Dibrik dulu aja Dibrik dulu aja Gimana kameramen Mata kakak Yola sedikit terganggu Pemandangannya Pemandangannya Dibrik Jangan gak malem Dibrik 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 Siap Dibrik Ya udah Ya udah enggak itu kena make up apa apa gangguin yang rusak dong itu bukan oke 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 matanya ngeblur dulu tadi habis interaksi di situ di belakangnya rekomendasi kita buat kesini cerita oleh apa sih yang bapak-bapak bayi alami sampai di rekomendasiin gitu ke kita ya nggak unik sih sebenarnya saya cuma pengen tahu aja karena memang di wilayah kita ini wilayah gabus itu banyak misteri ya salah satu memang banyak misteri salah satunya kita disini kan keramat leluhur tapi kita enggak tahu siapa leluhurnya berhubung kita kita merasa orang gabus tapi enggak tahu leluhur kita tuh siapa gitu ada yang bilang katanya keturunan gabus itu orang Banten ada yang bilang gabus itu keturunan dari Jawa ada yang bilang keturunan dari kerangan Iya kan jadi nah ini yang sebenarnya orang gabus ini siapa betawi bukan Sunda ya bukan tapi bahasanya unik ada Jawa ada Sunda ya kan anda betawi ya kan kalau orang kan Jawa orang ada tuh bahasa apa kita cebok or batokah ya itu kan unik abong paham nggak batok batokah 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 itu gayung kayak kita menggayung ya batoklapa tempurung itu bahasa kita unik yang aslinya kalau saya kan udah campuran udah ini iya bahasanya udah gaul itu basoka makanya kita ajak ini paguyuban warawiriwara untuk mengekplor supaya ini terkuat misteri biar tahu biar orang gabusnya sendiri tuh tahu sejarahnya mungkin ya ketua ya biar tahu kita juga dan sedikit banyaknya kalau pun emang kita salah yang mau maaf sedikit mengekplor dan pengen tahu mungkin di luar sana atau yang melihat atau yang menonton itu kan sahabat lebih paham lebih tahu bahkan orang asik ini orang asik itu kayak ini jadi aku jawab ini sebenarnya bukan aku gak mau mengesok sejarahnya kalau tidak perlu masuk ke dalam sejarahnya takut ada simpansiur iya kan ada kontra itu dibilang karena kan apa masa lalu masa lalu kalau aku yang melihat kan gak semua orang bisa melihat hal itu iya betul takut ada turun dan kontra takut ada fitnah makanya kita kembalikan lagi kepada sahabat-sahabat nah boleh tuh dicirna kembali tentang mungkin as sejarah luar mu asal-usulnya gimana kita kembalikan sendiri masing-masing aja nah makanya kan kita manggil kedua narthumber ini biar sedikit lebih banyak itu tahu paham ya jadi ada kembaran-kembaran gitu bukan manggil itu asal di blok aja kalau baca-baca juga gitu kan di blok aja tuh masa tahunnya orang supaya gitu kan kita manggil Pak Bugi dan Pak Bayu ini untuk sedikitannya tuh lebih mungkin kan beliau kan lebih pengalaman lebih tahu karena beliau tuh asli ini dan kalau yang saya pahami ya kalau kita ngomongin kampung gabus itu mungkin bisa selesahnya besok Bang karena gak ada abisnya itu ceritanya Mas aduh bener-bener itu gak ada abisnya banyak Pak disini disini doang bener nah inilah ini sahabat atau bentukannya tuh makam makam Uyut Mpek bentar kameramen yang lebih dahulu ya bapak bapak jauh-jauh hahaha kameramen boleh nih makan baik Pak Mugi yuk ketemu lagi nih Pak Mugi nih kita mau bertanya sedikit banyak Pak Mugi ya eh bentar gimana nah Pak Mugi nih itu kan namanya sedikit tentang ini kameramennya di sini ya sebentar Pak boleh saya berdiri di sini ya boleh di atas agak majuan Pak iya dikatakan kami jadi sebetulnya makam ini dulunya ya dari orang tua nih ya dari Uwa sampai Bapak sampai sekarang Mama sampai saya yang meja berarti udah generasi bergenerasi gitu ya Pak betul nah ini kita dikira sebalik makam Uyut Mek itu Pak beliau ini dulu itu apa semasa hidupnya semasa hidupnya udah diceritain sampe ini gak tahu kok gak tahu oke berarti makam ini tuh hadir dari jauh-jauh sekitar tahun iya betul iya betul bahkan sampe makam ini pun tanahnya punya siapanya pun gak ketahuan seharusnya sekarang dibilang wakam bukan tapi CPU betul jadi itu bukan wakam melainkan CPU dan Bapak bunyipun ini gak tahu ini tanah siapa betul nah makanya sama wakam sepat mungkin dijadikan buat CPU gitu wakam kita makam ini pun juga sebelum terbentuknya makam-makam CPU di sekitar makam ini udah ada udah ada dan itu itu apa nih buat ini iya ini memang ada cerita gak sih Bapak dari luar ke 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 luar kan karena mungkin beberapa tahun ini sebelum makam lainnya ratusan tahun ya kalau bisa dibawah segini itu gimana Bapak ya mungkin karena orang punya majar atau gimana jadi kalau masalah ini saya cerita dari orang tua ya iya dulu wak saya tuh kalau kayak zaman dulu ini dukun iya dulu juga dukun itu kalau sekarang kan dibilang yang lain itu ya entah apa sekarang normal dah itu ya iya 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 Jadi kalau kata orang tua dulu, di sini ada tiga makam, satu tempat ini, cuma kita yang tahu itu, yuk kita saja, jadi yang dua lelaki, satu perempuan, makam juga, saya berpikir itu tempat buat naran alat, pakai pacu, kembali, makam juga, makam apa itu, makam apa itu, makam Yetisah, Yetisah, Yetisah itu cerita hidupnya gimana lho pak, sama, jadi sama ada yang tahu, oke, ini kan bukan melainkan bapak, bapak Mubi juga, di sini ada warga tempat, atau bisa, mungkin lebih, orang yang paham, yang paham, atau paham banget, jadi ya, kita kurang tahu lah ya, mungkin kita bisa panggil gitu kan, untuk, kita direkomendasikan juga, di sini kan gitu kan, ini, mana sih, Bapak, saya apa nih, Bapak Mubi juga kami, supaya sampai dalam tempatnya ini yang paham banget, saya benar-benar, mereka boleh bilang, ya, já, ini yang ini, HEY, berapa? Sekarang Bapak Mubi, apa ya? Saya benar-benar. Ya, kami kembali? Saya benar-benar, kami benar-benar, kami benar-benar menyelam ini, hari ini kan, ya saya menurut saya disini kan wilayah gabus mengandung sejarah banyak sejarahnya konon katanya di wilayah gabus itu para sepuh para orang tua yang ada di gabus itu ada yang bilang di gabus itu bukan orang gabus asli ada Banten ya ada Jawa ada apa namanya berbagai suku di wilayah gabus itu makanya saya arahin ke sini gitu ya saya juga enggak tahu enggak belum tahu sejarahnya walaupun orang gabus belum tahu sejarahnya gabus sejauh mana sedikit banyak mungkin mungkin walaupun enggak atas persen adalah 75% yang dari pabaya atau kamu itu tahu dia ketimbang kita kayak kita orang nih yang enggak tahu menawar sama sekali makam keramat ini gitu ya iya ya salah kita ya udah boleh panik aja ini ini kan makam keramat gitu banyak lagi Pak yang sering datang ke sini gitu Pak untuk menciarahi selain keluarga-kewarga yang pada almarhum atau almarhumah yang dikubur di sini kalau yang biara itu setiap Jumat itu siang habis-habis Allah Jumat Rampai disini bahkan enggak sampai malam Jumatnya pun ada setiap malam Jumat di sini Pak memang ada di sini loko coba-coba sana iya ini kalau nggak salah nih kita coba denger-denger dari siapa ya kalau nggak salah kalau pengurus juga dari sini kalau nggak salah disini ada acara apa itu Aul 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 ya aku itu halusnya kalau Aul ini ada dua orang yang pertama dari mantan luar biar biasa dikubur di bawah Hindu ilmu di cocok yang acara Aul Aul yang ada yang luar biasa Oh itu di lamentkan apa sih Outnya benar-benar mengerti apa gitu apa Association Ia Hai pertama dari orangitua diaku-bahaya orangcua di yasanya señualah Amuno menilai Daudangnya overlap haun masal haun masal itu keseluruhan betul Nah itu yang pertama yang keduanya pengurus tahu juga cuma saya awal ini setahun itu dua kali satu tahun dua kali itu sahabat jadi makam ini pun juga enggak teti bukan teti bahkan selalu diadakan acara haul atau kegiatan-kegiatan tuh kayak pak jarok karena emangnya tempat juga bukannya makam-makam terlebih biasa yang kita lihat tuh kayak makan umum gitu aja bukan gitu bahkan mah ada kayak buat acara-acara keagamaan atau disebutnya religi lah ya kita mengaji atau kayak gitu nah Bapak sendiri kan hampir setiap hari berada di sini ya Pak berada di sini pernah nanti Pak mimpiin gitu mimpiin Uyot Empek itu kalau masalah itu mah hampir tiap malam Jumat tiap malam Jumat mimpiin jadi dikata mimpi ya kita kayaknya masih melek itu ya iya jadi kayak setengah sadar itu kayak ada yang musik-musik jadi dia titip-titip apa tuh Pak ya suruh jaga makam dirawat-makam dirawat oh berpesan ada sedikit pertanyaan boleh nih dari Pak Mugia atau Pak Bayu yang lebih tahu mengenal tempat ini kan ada koning katanya tuh di belakang pohon tadi yang setelah penelitian itu ada kali itu kebun kebun dan ternyata katanya atau ada satu kali berbentuk kayak ular liku-liku apa itu emang yang bikin dulunya koning katanya sebetulnya kali itu dulunya muat perahu dua rahunya sebuah sebuah-buah ukuran kira-kira dibikin-bikin kayak gitu tahun berapa tuh waktu itu semaranya tuh iya yang kalau keuncengan itu tuh sebetulnya tuh pasang itu kan abak 71-75 masih itu 75 penakaran jadi gini kalau dulu kan itu sebetulnya enggak ngakam pernah kalinya luas jadi akhirnya dulu orang itu nyarikan pasang serok dalam bulan-bulan Oh enak mungkin enggak tahu serok itu apa bisa jelasin Pak kalau serok itu jadi kayak modelnya bubuk pasang bubuk itu kayak perangkap ikan ya kayak kita mah sekarang makanya jaringnya jaringnya jadi di pagar itu kalinya di pagar sedikit-sedikit pasang serok kelama-lamaan tuh jadi kalau mitos-mitos kayak buat yang kayak sosok ular yang begitu enggak lah ya ya Allah 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 penyusutan aja dari ahli segede dia bisa kata bisa muat dua rahang kok tiba-tiba kita lihat kotak kecil gitu kayak kayak God gitu kan ini apa-apa tuhnya kali itu perbatasan Godesai begitu iya seri mukti Seri Jaya ini aku masih cepet nih mana kalau untuk maka menghubungi tersebut lebih lebih duluan sama umur itu mukanya sama begini Oh sama tapi majarannya berjauhan serius sama gitu ya kamu waktu itu yang ngurus kaya tiba-tiba pengurusnya beda-beda orang cemuknya itu penggunaan ngurus tetap menjalung di karena kutunya juga kurang merawat oke terbuka lagi dia begitu kalau kita enggak jaga itu enggak habis beroboh tapi tadi makam siapa ngomong-ngomong itu ngomong-ngomong Uyut Isa gimana Bapak Bogi ada kesan dan kesannya untuk disampaikan nah kesan dan kesan dan kesan dan kesan dan maaf jadi kalau masalahnya yang saya minta maaf lebih guru-guru minta maaf kepada pegawai setempat lingkungan saya maupun RT RW iya kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketua Bayu sendiri nih kesan-pesannya nih Ya saya selaku warga Desa Sri Mukti ya sama dengan Pak Mugi Bila mana saya ada salah, lancang, lupa izin pada Bapak Lurah maupun Bapak Insya Setempat setempat maupun warga Desa Sri Jaya Gabu Singkil saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Oke, cukup ketua Pak Mugi Oke, kita akhir aja ya sahabat Acara hari ini atau podcast hari ini Dan kita tunggu podcast atau penuturan selanjutnya Bahkan bukan penuturan doang atau podcast doang ada namanya wisata Wisata Mungkin alam, kalian itu wisata Denger-denger kita juga Apa nggak nih penghobatan gratis juga Kayak Itu udah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton